Selamat datang kembali di channel Fakta Militer Kebijakan Indonesia merevesi ketentuan pajak ekspor produk turunan sawit mendapat reaksi negara pembeli seperti India Negeri Hindustan tersebut berencana akan menaikkan tarif biar masuk impor produk sawit yang akan masuk ke negara mereka India sepakat untuk meningkatkan impor minyak kelapa sawit atau CPO dari Indonesia Sebaliknya Indonesia juga setuju menambah kuota impor daging kerbau, gula, dan suku cadang otomotif dari India Kesepakatan ini dicapai di sela forum ekonomi dunia yang digelar di Davos, Swiss Kedua pihak sepakat mengadakan perdagangan bilateral senilai 50 miliar USD pada tahun 2025 Seperti diketahui, industri pengolahan minyak nabati di India Tengah mendorong pemerintahnya untuk menaikkan tarif biar masuk impor produk sawit dari 7,7% menjadi 16,5% Hal ini untuk melindungi kepentingan industri mereka yang sekarang mengalami idol Terkait kesepakatan baru tersebut antara Indonesia dan India Indonesia disebut-sebut juga setuju untuk menggandakan kuota ekspor daging sapi dari India menjadi 200 ribu ton Perdagangan antara India dan Indonesia tercatat senilai 21,2 miliar USD Dan sekitar 15,84 miliar USD diantaranya terdiri dari pembelian India Sebagai tambahan informasi, dicapainya kesepakatan bilateral ini diduga kuat akibat friksi antara India dan Malaysia Menyusul pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada sidang majelis umum PBB September silam Saat itu Mahathir menyebut India telah menginvasi dan mengokupasi wilayah Jammu dan Kashmir Sedangkan wilayah itu adalah kawasan muslim yang disengketakan antara India dan Pakistan Sejak saat itu India mulai membatasi impor minyak sawit dari Malaysia sebagai ungkapan kemarahannya Dan sebelum masalah itu terjadi, Malaysia adalah pemasok utama CPO buat negara Hindustan tersebut Nah bagaimana menurut pendapat kalian gengs? Silahkan komen dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax